Cosmere Chatsuk ini yang akan menilai di acara Cosmo Competition Koishuru by Octaverse Oke, gak sabaran kan? Gak sabaran kan? Ada yang tau gak mereka Cosmere apa nih? Di sebelah Oke, daripada penasaran ya, kita panggilkan satu persatu dulu aja deh Oke, untuk yang pertama, siapa dulu nih? Siapa? Oke, langsung saja berhitung ke tangan yang meriah untuk Paci Silahkan Yeay Waduh Oke, boleh berikan pose? Mantap kali ini Oke, terima kasih banyak Dan selanjutnya kita masih punya satu juri lagi Siapa? Langsung saja berhitung ke tangan yang meriah untuk Cici Taci Oke, sekali lagi berhitung ke tangan yang meriah untuk Cici dan Taci Yeay Sebelum kita tanya-tanya nih Mulai dong kalian sapa-sapa dulu temen-temen yang udah ada di Koishuru ini Sambil perkenalan Silahkan Kakak Halo semuanya Halo Kan ada suaranya lompat banget ya? Lompat-lompat deh Lompat-lompat deh Lompat-lompat ya? Mau makan anak wajah gak? Halo 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 Perkenalkan Nama aku SPEAK Taci Lia Biunya logaritanya до 느낌이 Aduh Aduh Oke, sekarang lagi cosplay apa Kak Ceci? Lagi cosplay aku tahu yang baik Aku akhirnya lain lancar Oh, ya cocok Oh, ada yang boleh? Jadi apa yang ingin Kak Ceci? Saya! Saya juga mau Bagi yang mau nggak? Pilih salah satu aja tinggal pilih Boleh? Oke, terima kasih banyak Kak Ceci Selanjutnya, silakan Selanjutnya, aku Miss Cosplay Dan 32 Selanjutnya Sekarang lagi cosplay apa Kak? Aku lagi cosplay Wednesday Adam Ini kamu juga nggak ada pasangan yang Boto pasangan yang bisa memberikan aku tumble Waduh Serang sekali ya Ada yang mau? Ada yang mau jadi kumpal? Yang mau teman? Iya, dia aja tuh Dia aja tuh Oke, nah ini tadi udah ada Kak Taci dan juga Kak Ceci Dateng-dateng dari Jauh-jauh ya dari Jakarta ya kalian ya Buat nemenin kalian semua disini Dan juga untuk menjuri acara Cosmo di Khoesur Langsung saja Kalian boleh duduk-duduk disitu Kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit ya Boleh ya Oke, halo apa kabar kalian? Baik-baik semua? Baik ya, oke Nah Kita ngobrolin apa ya enaknya Karena ini kan kalian mau menjuri soal Cosmo competition ya Boleh dong Apa ya enaknya ya Ini nih, biasanya kalau teman-teman disini yang mau ikutan Cosmo Seperti apa sih yang dinilai? Maksudnya seperti apa biar bisa menjadi jualan gitu Sebenernya udah ngobrol-ngobrol Seperti yang Mending gitu ya dalam buah-buah sebuah Kayak Dostol Ketapan Dostol gitu kan Terus Make-up-nya bisa dimakan aja Terus Make-up-nya Bahkan soalnya itu bisa Pengaruh ya? Ya, pengaruh Ataupun sepatu gitu kan Oke 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 Nilai banyak Nggak informatnya Lepin disini Apakah dia memperbaikan itemnya Gitu Tuh dengerin tuh Buat teman-teman yang mau ikutan Cosmo Competition ya Oke Buat Kak Kaci seperti apa nih kira-kira Apakah semua? Kalau Keterianya Yang penting nggak orang komputer ya Terus Semua kelompatan Kostumnya itu Juga Kati Dan Persenal lah ya Dipanggung Sama Tentunya Tentunya Terus Oke Udah paham semua ya teman-teman ya Jadi itu tadi Banyak hal yang bisa diulik Dari Cosmo Competition ya Jadi nggak Cuman kalian Pake kostum Terus perform aja Tapi ternyata detail-detail seperti Wig Rapian Kemudian Softland pun Sepatu Juga menjadi Bahan pertimbangan Untuk mereka melakukan penilaian nanti ya Nah Kemudian untuk Tips-tipsnya Yang bisa kalian berikan Untuk para peserta Yang nanti tampil disini Seperti apa nih kira-kira Tips-nya Tualing yang terbaik Dan Have fun Pastinya Have fun ya Jangan Terserah 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 Kamanan adalah nomor satu ya buat kalian ya Terutama yang pake topeng gak keliatan tuh ya Buat hati-hati di panggung ya performnya ya Gimana kalau keliatan ya? Ini ini, misal-misal kayak gini nih Harus gak sih orang yang kosbok itu Bilangnya kan menguasai panggung Tapi harus pake mereka puturin semua panggung Terus apa ya, agak riskan-riskan gitu Ya gitu sih, sebenernya Menguasai panggung tuh kalian bisa gak di sopan Apa tuh? Gimana? Ekecing Mantap Samatan publik? Ya, samatan publik gitu loh Oke, jadi gimana caranya bisa menarik perhatian gitu ya? Ya, tapi gak harus puturin muter-muter gitu gak Oke Yang penting dipanggung Ya Oke, all up aja lah ya gitu Oke Ada lagi? Ya, itu yang pertama Hati-hati Dan Ya Oh, tapi gak perlu yang se-extrem gitu ya Karena kita di sini kosok Ya, bukan kosok kompetition gitu Nah, itu kayaknya di jenis bawah ya Ya, ya Oke Udah sering diingatkan untuk keamanan ya teman-teman Jadi, nanti konsepnya adalah Biar tidak melebihi batas waktu Jadi, nanti di sini akan ada hitungan Sekitar 30 detik Bener ya Sekitar 30 detik untuk satu peserta Jadi, maksimal boleh dimanfaatkan selama 30 detik itu Sebelum ganti ke peserta yang berikutnya Jadi, jangan sampai melewati batas yang telah disediakan oleh Anivia Ya Oke Enaknya mau tanya-tanya apa lagi deh Karena kita punya waktu Oh